Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi trik cara agar Bougainville cepat berbunga, lebat dan tahan lama. Metode yang saya gunakan adalah stres air, pemangkasan dan pruning daun. Untuk itu, jangan skip video berikut ini untuk menghindari kegagalan dalam mempraktekannya. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Pemangkasan atau biasa dikenal dengan istilah pewiwilan adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Selain bertujuan untuk mempermudah dalam perawatan tanaman, pemangkasan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada prinsipnya, kegiatan pemangkasan dilakukan agar pertumbuhan tanaman terfokus pada satu cabang yaitu cabang utama. Jadi, cabang-cabang lain yang muncul perlu dipangkas agar tidak menyaingi cabang utama dalam perebutan nutrisi. Kebanyakan petani dan pekebun sudah banyak yang melakukan kegiatan pemangkasan cabang. Bagi pecinta Bougainville, kegiatan pemangkasan adalah kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Pemangkasan Bougainville sangat baik untuk mencegah terjadinya iklim mikro. Yang dimaksud dengan iklim mikro adalah sarang berkembangnya hama dan penyakit pada daerah cabang dan ranting yang rimbun. Pemangkasan pada cabang atau ranting yang rimbun akan dapat mencegah serangan organisme pengganggu Bougainville. Kondisi lingkungan yang bersih dan tidak lembab akan menekan perkembangan hama dan jamur. Jamur atau hama akan menjauh pada lingkungan yang sirkulasi udaranya baik dan terjangkau sinar matahari. Sebelum Anda melakukan pemangkasan, perhatikan bahwa pemangkasan sembarangan justru akan membuat tunas baru menjulur dan tidak mengeluarkan bunga. Pangkas Bougainville Anda saat fase vegetatif, yaitu dilakukan pada saat masa pertumbuhan sampai menjelang masa berbunga. Bertujuan untuk membentuk cabang mana yang akan dipelihara. Harapannya bunga yang dihasilkan akan lebat dan memiliki kualitas. Anda juga dapat melakukan pemangkasan pada fase generatif, dilakukan setelah bunga fase pertama. Pemangkasan pada fase ini bertujuan untuk peremajaan tanaman. Ini adalah langkah pertama saat memangkas. Untuk memastikan kesehatan tanaman dalam jangka panjang, Anda perlu memotong apa saja yang tampak mati atau pudar warnanya. Dengan cara ini, Anda dapat mencegah penyakit menyebar ke bagian tanaman lainnya. Potong ranting sejajar dengan rambatan utama. Bagian ranting yang dibuang adalah ranting muda. Perhatikan dalam video perbedaan ranting tua dan ranting muda. Pemangkasan seharusnya dapat membuka tanaman dan memungkinkannya tumbuh dalam bentuk yang sehat. Ingatlah bahwa tiap potongan yang Anda lakukan akan membentuk tunas baru. Pemangkasan membantu tanaman tumbuh lebih tebal dan lebat. Jika Anda melihat area yang tampak berserabut, lakukan pemotongan strategis untuk membantunya bercabang di tempat tersebut. Setelah Anda memangkas semua ranting-ranting muda tersebut, lakukan pruning daun. Dengan melakukan pruning daun, maka pertumbuhan bunga akan lebih cepat. Dengan melakukan pruning daun, kuncup bunga akan tumbuh bersama dengan tunas-tunas muda. Namun perlu diperhatikan bahwa daun yang akan kita pruning adalah daun-daun yang sudah tua, ditandai dengan warna yang hijau pekat dan sedikit rapuh. Selanjutnya, Selanjutnya, lakukan stres air. Stres air adalah kondisi di mana tanaman dibiarkan tidak disiram dalam waktu tertentu yang mengakibatkan tanaman layu semi-permanen. Kondisi daun layu tetapi tanaman tidak sampai mati. Pembungaan biasanya diawali dengan keadaan stres air. Artinya, untuk memacu proses pembungaan, tanaman ini membutuhkan kondisi kekurangan air dalam jangka waktu tertentu. Masa ini diawali dengan munculnya satu atau dua kuncup bunga dan akan terjadi selama tiga hingga empat hari. Pada masa ini, maka bunga bougainville tidak perlu disiram dan tanaman tidak akan mati. Selama masa tersebut dilewati, daunnya akan rontok sebagian dan bunga bougainville mulai mengeluarkan kuncup bunga. Setelah masa stres air dilewati, siram bougainville Anda dengan larutan NPK mutiara. Larutkan satu sendok makan NPK mutiara ke dalam satu liter air bersih. Kemudian siramkan pada bougainville Anda. Kita akan membahas mengenai penyebab bunga kertas atau bougainville yang tidak kunjung berbunga. Ada lima sebab bougainville itu daunnya saja yang banyak tetapi bunganya tidak ada. Mengapa demikian? Berikut adalah lima penyebab bougainville malas berbunga. Penyebab pertama, meletakkan tanaman bougainville di tempat yang teduh. Kalau bougainville diletakkan di tempat yang teduh, sudah dipastikan daunnya saja yang lebat. Bunganya hanya beberapa saja dipucuk, lainnya hanya daun saja yang rimbun. Hindari menyimpan bougainville di air yang teduh. Mengapa demikian? Bougainville merupakan tanaman hias yang sangat menyukai sinar matahari. Untuk membuat bougainville cepat berbunga lebat, tanaman ini membutuhkan 80% sinar matahari. Maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bunga kertas atau bougainville adalah tanaman yang sangat tangguh terhadap panasnya paparan sinar matahari. Semakin panas sinar matahari yang terpapar, maka bunga pada tanaman ini justru semakin banyak. Di musim panas, walaupun hanya disiram dua kali seminggu, tanaman ini tetap kuat dan cantik. Bougainville biasanya akan rajin berbunga pada musim kemarau, pada tahap ini dinamakan dengan fase kering. Dan pada musim hujan, bougainville akan malas untuk berbunga. Bunga ini lebih suka untuk menyuburkan daun dan ranting pada musim hujan. Penyebab yang kedua, tanah atau media yang sudah mati. Tanah adalah media yang penting untuk tumbuh. Kalau unsur hara di dalam tanah tersebut sudah terserap dan habis, maka tanaman akan kekurangan nutrisi, sehingga tidak bisa melakukan proses pembungaan. Pertumbuhan tanaman juga tidak bisa maksimal. Jika tanahnya mati tentunya harus diganti dengan media yang baru. Kita bisa jadwalkan setahun sekali untuk ganti media. Jika media tidak diganti, maka kandungan unsur kalium, fosfat tidak ada lagi di dalamnya. Efek yang timbul jika media tidak diganti, maka bunga akan muncul tetapi tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, jika Anda malas untuk mengganti media, ada cara khusus untuk menghidupkan kembali unsur hara media tanam bougainville Anda. Gunakan pupuk yang mengandung zat hara. Zat hara adalah perkumpulan mineral yang terdapat di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada media yang sudah mati, kamu bisa menambahkan pupuk kompos dengan cara menaburkannya di atas media. Penyebab ketiga adalah kesalahan proses pemangkasan atau pruning. Secara teknis, bougainville dapat dipangkas kapan saja dalam setahun. Tetapi waktu terbaik untuk melakukannya demi menjaga keutuhan tanaman adalah di awal musim, sebelum tanaman mulai menghasilkan kuncup bunga baru. Jika Anda menunggu sampai kuncup terbentuk, pertumbuhan baru tanaman akan terhambat dan produksi bunga akan berkurang. Sebaliknya, jika Anda memangkas terlalu dini saat musim dingin, salju dapat membunuh tunas baru yang muncul setelah pemangkasan. Kalau kita baru saja pruning bougainville, maka tanaman tersebut akan muncul daun-daun muda yang lebat tetapi bunganya tidak ada. Dan memang kalau kita mau memprogramkan pruning, maka jangan berharap dulu bunga itu cepat muncul, karena prosesnya demikian. Biar dulu tunas-tunas tersebut bermunculan, sehingga nanti lama-kelamaan ranting dan dahannya rimbun. Barulah kita melakukan program pembungaan. Kalau proses tersebut dilalui dengan benar, maka kita akan mendapatkan bunga yang lebat di tanaman bougainville ini. Penyebab keempat adalah salah dalam memilih pupuk. Penyebab nomor empat inilah yang paling penting yaitu salah dalam memilih pupuk baja. Ketika pupuk yang kita taburkan atau kita siramkan itu salah kandungannya, maka tanaman bougainville ini yang keluar adalah daun yang rimbun. Untuk itu, Anda disarankan untuk menggunakan pupuk NPK. Pupuk NPK merupakan pupuk yang memiliki kandungan yang lengkap yang dibutuhkan oleh bougainville. Kalian bisa memberikan pupuk yang mengandung posfat, sehingga kandungan posfat itulah yang berfungsi untuk menghantarkan putik bunga. Jika Anda menggunakan pupuk urea, itu hanya untuk menyuburkan daun dan tunas-tunas baru saja. Begitu juga dengan pupuk KCL. Misalnya, Anda ingin memupuk bougainville dengan NPK mutiara, maka caranya adalah sebagai berikut. Untuk bougainville yang tumbuh di tanah langsung dan miskin unsur hara, ambil 10-20 gram NPK dan benamkan di sekeliling tanaman. Buat lubang secara melingkar sejauh tajuk tanaman, lalu taburkan pupuk dan tutup kembali. Anda bisa ulangi setiap 6 bulan sekali. Jika bougainville Anda tumbuh dalam pot, berikan 1 sendok TNPK di sekeliling tanaman dengan cara membenamkannya. Ingat, jangan terlalu dekat dengan pangkal bougainville. Pemupukan dapat diulangi setiap 3 bulan sekali. Anda juga dapat melarutkan pupuk NPK mutiara ini dengan cara sebagai berikut. Larutkan 1 sendok TNPK ke dalam 1 liter air. Siram ke tanaman bougainville. Gunakan takaran itu untuk 1 tanaman dalam pot pada waktu sore hari. Pastikan Anda memupuk bougainville bukan pada waktu musim hujan atau cuaca sedang mendung. Sebab, jika hujan, pupuk yang Anda aplikasi sia-sia karena bisa saja tercuci atau hilang oleh hujan. Penyebab yang kelima adalah salah dalam teknik pemupukan. Penyebab kelima ini juga kita harus lebih memahami, yaitu mengenai teknik pemupukan. Pupuknya tepat tetapi salah dalam teknik pemupukan. Misalnya, pemupukan pada musim hujan, saat musim hujan, sudah pasti tidak bisa berbunga. Karena kalau kita melakukan pengkocoran pada musim penghujan, dikhawatirkan setelah pemupukan tersebut akan turun hujan. Sehingga pupuk hanyut dan tidak terserap maksimal ke tanaman. Meskipun tanaman kembang kertas ini terbilang mudah tumbuh dan berbunga, tetapi ada kalanya ia malas berbunga dan enggan muncul tunas-tunas baru. Apalagi bougainville yang ditanam dalam pot, ini berpotensi tidak mau berbunga dan layu. Oleh sebab itu, jika Anda suka menanam bunga kertas nan cantik ini, terutama di pot, sebaiknya Anda juga mengerti cara membungakan bougainville agar lebat bunganya, warna bunganya cerah, dan tentu saja selalu berbunga tanpa henti-henti. Cukup banyak jenis dari bougainville dengan aneka warna. Ada warna merah, putih, orange, dan lain-lain. Yang jelas, apapun jenis dari tanaman hias kembang kertas tetap indah terutama karena warna kolopak bunganya yang begitu cerah. Dan cara perawatannya pun sama. Yang lebih menakjubkan lagi bunganya luar biasa banyak. Bukan hanya satu atau dua bunga, hampir seluruh ranting bougainville tumbuh bunganya dan tampak rimbun seperti menyelimuti daun-daunnya. Tanaman hias bougainville ketika tumbuh secara alami atau tumbuh di alam bebas, sepertinya cukup subur dan berbunga tanpa henti. Karena itu pula, membuat banyak pecinta tanaman hias bunga kertas menarik dan mencoba menanam dalam pot untuk menghiasi perkarangan rumah, hotel, kantor, dan lainnya. Bahkan teman-teman yang hobi dalam hal okulasi, mereka mampu memperbanyak jenis warna bunga dalam satu pohon bougainville. Pohonnya pendek alias bonsai dengan warna-warni bunganya menambah daya tarik atau keindahan yang terpancar dari bougainville. Semakin rajin dirawat seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan, maka bunga bougainville akan semakin rajin juga berbunga. Bukan hanya rajin berbunga, tapi juga bentuk dari pohon bougainville semakin rimbun dan indah. Demikian trik yang dapat saya rangkum. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih.